Seperti pengalaman saya, banyak wira usaha yang tidak bisa mengakses modal karena tidak memiliki agunan. Maka kita melakukan program sertifikasi tanah, seperti ini, program sertifikasi tanah. Karena tanah adalah aset penting bagi ekonomi rakyat. Ini adalah wujud kedaulatan dan kepastian hukum bagi rakyat. Sertifikasi tanah memiliki kepastian hukum kepada pemiliknya, memastikan kepastian hukum kepada pemiliknya. Untuk mengolahnya, untuk akses permodalan dan kepastian untuk hak warisnya. Dan kita telah membagikan sertifikat tanah seperti ini, 5 juta lebih di tahun 2017. Sebanyak 7 juta lebih di tahun 2018. Dan kita akan membagikan target kita tahun ini 2019. 9 juta sertifikat harus dibagikan kepada rakyat. Tahun depan, tahun depan 11 juta sertifikat harus dibagikan kepada rakyat. Pemerintah juga melaksanakan program perhutanan sosial. Program perhutanan sosial. Kita telah membagikan konsesi untuk masyarakat, konsesi untuk rakyat di sekitar hutan. Sudah kita bagikan sebesar 2,6 juta hektare konsesi seperti ini. 2,6 juta hektare dari 12,7 juta hektare yang sudah kami persiapkan tapi belum dibagi. Sekali lagi, ini adalah konsesi tanah untuk rakyat. Konsesi tanah untuk rakyat kecil. Nah, 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 jika ada penerima konsesi besar yang mau mengembalikan ke negara, selamat menikmati. Saya ulang, saya ulang. Jadi, kalau ada yang ingin mengembalikan konsesinya kepada negara, selamat menikmati. Saya ulang. Jadi, kalau ada konsesi besar yang ingin dikembalikan ke negara, saya tunggu. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Saya tunggu. Saya tunggu sekarang. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.